844 wisudawan yang terdiri atas 343 wisudawan STPBI dan 501 wisudawan SPB akhirnya diwisuda. Dibandingkan wisuda sebelumnya yang diikuti 680 wisudawan, jumlah wisudawan meningkat sebesar 20 persen. Kedua STPBI sekaligus Direktur SPB, Madi Sujana mengatakan, sebagian besar mahasiswanya yang belum lulus telah bekerja di dalam negeri maupun di luar negeri. Perlu diketahui, STPBI mempunyai beberapa jurusan, diantaranya Diperma 4 Manajemen Perhotelan, Diperma 4 Manajemen Pariwisata, dan Diperma 3 Perhotelan. Sementara jurusan yang dimiliki SPB, diantaranya adalah Program Pelatihan Middle Level Tata Hidangan, Middle Level Tata Boga, Middle Level Akomodasi, Program Pelatihan Basic Level Tata Hidangan, Tata Boga, dan Tata Geraha, Program Pelatihan Cruise Line Bartender, Cruise Line Cook, Cruise Line Weather, Cruise Line Hotel, Steward, dan Program Pelatihan Airline Training Center. Meningkirkan kualitas kecakapan mahasiswanya, pihak STPBI dan SPB menjalin kerjasama dengan salah satu lembaga internasional di Amerika, American Hotel and Lodging Educational Institute, Ahli. STPBI dan SPB menjadi mitra kerja ahli, dan diberikan kewenangan untuk melaksanakan sertifikasi, khususnya bagi para general manager hotel, dan sertifikasinya disebut CHA, Certificate Hotel Administrator. Nantinya, rekan-rekan di industri terutama para general manager sudah memiliki sertifikasi secara internasional dan bisa digunakan untuk melamar kerja hingga ke manca negara. Banyak alumni STPBI dan SPB bekerja di dalam dan di luar negeri hingga kapal pesiar dengan meluduki berbagai posisi penting di industri pariwisata. salah satu alumni bahkan berhasil meluduki posisi general manager di salah satu hortus ternama di manca negara. Di samping ijazah dari kampus, kita juga memberikan sertifikat kompetensi yang dilakukan oleh LSP kita. Jadi mereka nanti begitu tamat, mereka sudah mendapatkan tiga ijazah atau sertifikat. Satu ijazah resmi dari kampus, yang kedua sertifikat kompetensi dari LSP, lembaga sertifikasi profesi, dan juga yang ketiga adalah sertifikat dari ahli di Amerika. Itu kita berikan. Ketua Yesan Dharma Widya Ulangun, yang membawahi operasional akademik STPBI dan SPB, Nyemon Astini mengatakan, dari waktu ke waktu, semua fasilitas baik kuantitas maupun kualitas infrastruktur pembelajaran selalu ditingkatkan, terutama untuk jurusan tetap boga. Fasilitas dapur selalu ditambah jumlahnya seiring dengan bertambahnya mahasiswa yang tentu saja disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Kemudian pihaknya selalu menambah kualitas fasilitas kelas agar mahasiswa makin nyaman saat kuliah dan memaksimalkan pula aktivitas pembelajaran di kampus. Dalam buaya meningkatkan SDM, pihak keayasan selalu menurunkan agar para dosen terus meningkatkan pendidikannya dari S2 harus segera ke S3 demi meningkatkan kualitas profesi dosen selama melaksanakan kegiatan perkuliahan. Tidak lupa pula pihaknya selalu mencari partner di luar negeri dan dalam negeri agar nantinya para mahasiswa lebih mudah memilih lokasi praktik kerja lapangan dan mencari kerja. Selama 8 tahun ini, STPBI dan SPB rutin mengirimkan mahasiswanya untuk training selama 12 bulan hingga ke luar negeri. Di Asia, lokasi training diantaranya adalah Jepang, Thailand, Singapura, dan Dubai. Di Asia sudah memikirkan satu unit kita yang namanya PT Bali Duta Mandiri merupakan PPTKIS yang mendapatkan izin dari Kementerian Tenaga Kerja yang ditugaskan untuk mencarikan mereka pekerjaan. Dalam wisuda kali ini, beraih nilai IPK tertinggi adalah Lina Kristiana dari jurusan Diploma 4 Manajemen Keparwisataan dengan IPK 3,99 di Susul Adelias Pusparini dari jurusan Manajemen Perhotelan dengan IPK 3,76 dan terakhir, Niputu Arik Tirtawati dari jurusan D3 Perhotelan. Atas prestasinya tersebut, ketiganya mendapatkan piagam penghargaan dan uang pembinaan dari BNI. Go Krishna, Bali TV